Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di konten kali ini aku bakalan challenge makan rikis dan nisam yang gak bisa menopan Tapi kali ini nopan bakalan aku curangi guys Dan aku udah beli rikisnya ini ada Level 4 dan level 1 Nih, aku nanti bakalan makan yang level 1 Padahal tadi aku udah pesen yang level 5 Tapi ini udah datang level 4 guys Dan dia bakalan kucurangi Dan aku bakalan nambahin bawang cabai juga guys Kalian penasaran kan guys? Tentangin terus ya Jadi guys, makanannya udah aku siapin disini Ini mie aku dan minopan Dan aku bakalan kasih dia yang rikis level 4 guys Ini harus dihilangkan keluarga yang gak tau ya Dan nanti mie-nya dia aku bakalan kasih bawang cabai Kita kasih ya sekarang ya guys Nih, kasih dia bawang cabai biar dia tidak bisa makan dan kagak guys ya Itu trik supaya ketemu ya Oke guys Kita aduk Dan Ini kagak ini ya Eh bedanya takut sendiri Dan kita sambil ngegaw jan Kita panggil lopan ya guys Oke Dan guys, teman-teman udah kita panggil dan kita bakalan challenge Apa ini? Rikis level 5 Tapi kita kebelinya level 4 TN Gak apa-apa guys Kita taruh ya guys, ini satu Kalau gak usah kita makan pake nasi ya Biasa orang Indonesia tuh kalau gak usah makannya pake nasi Kita challenge makan pake nasi ya guys Dan mie-syami yang guys Oke Oke Sebelum makan, kita minum dulu guys Oke Ini lah, itu tuan ketiga ya 3, 2, 1, go Sampai yang lebih berseru biasanya Sampai yang lebih nutritif Nanakan Pinah Jegat Alu Kan W software Saya Saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh minum? boleh caranya peraturannya ada bilang gak boleh minum gak sih? semuanya mudahin kita makan mati kita makan gak keluar aku memang gak tahan pedes guys sinopan agak cabai ini eh pedesnya gak kuat sumpah udah kalo gak kuat gak pampan gak gue bisa itu walaupun gak kuat aduh hahaha 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 ternyata hahaha 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 udah panjar aja pan gak mau kalah hahaha 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 gue merasa aneh sumpah hahaha jadi guys sebelum lanjutin videonya aku mau kasih tau kalo paketan aku udah nyampe ye ye oke nah paketannya itu adalah skin care routine aku scarlet whitening scarlet whitening jadi guys scarlet itu ada 2 jenis kalo yang ungu itu yang agnes series dan kalo yang aku punya ini brady ever after series brady ever after series guys nah kenapa aku pake yang ini karena aku mau mencerahkan dan mengglowingkan wajah aku dan kalo yang agnes series itu dia untuk mengatasi kulit yang berjerawat ya yuk makannya ketulian ini guys jadi guys tadi aku udah pake makeup dan aku sebelum makeup udah pake skin care dari scarlet nah yang pertama itu aku pake yang facial wash nya guys jadi guys sabun cuci mukanya ini lembut banget dan tidak bikin wajah kita ketarik guys kalo habis cuci muka ini jadi guys sabunnya ini lembut banget dan kalo kita habis cuci muka pake sabun ini gak bikin wajah kita ketarik guys dan gak bikin kering nah sabun ini membersihkan dan melembabkan wajah kita guys oh iya aku mau kasih tau ke kalian kalo sabunnya ini ada rose petal gak guys ini kalian bisa lihat sendiri jadi kalo kalian cuci muka ada sensasi mawannya guys jadi aku mau kasih tau ke kalian kalo brady ini ini ada kandungan niacinamide glutathione dan rosif oil yang kalian tau sendiri dia bisa mencerahkan dan melembabkan wajah kita loh guys oke jadi kita lanjutkan ke serumnya guys nah dia ini kecil-kecil cabai rawit guys dan aku mau nunjukkan tekstur dari serumnya ini guys ini aku tunjukin ya guys nih dia itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair jadi pas banget guys ini kalian bisa lihat sendiri kalian langsung meresep di tangan aku guys kenapa kita pakai serumnya dulu guys karena serumnya ini bisa menutrisi kulit kita sampai lapisan yang paling dalam guys jadi kalo kita pakai yang krimnya ini bisa langsung optimal guys nah di serumnya itu guys ada kandungan phyto, whitening, glutathione, dan vitamin C yang bisa mencerahkan kulit kita guys dan kita lanjut ke day creamnya guys nih nah aku mau kasih lihat tekstur dari krimnya ini guys nah teksturnya itu lembut banget guys dan kalo diaplikasiin ke muka dia itu tidak lengket dia cepat meresap dan itu yang aku suka dari skylight guys tuh nah untuk malam hari aku pakai night cream dari skylight juga guys dan tetap cuci muka pakai facial washnya dan serumnya guys jadi tetap ya guys kenapa kita pakai night creamnya juga guys karena pada saat malam hari sel wajah kita lagi beregenerasi saat kita tidur guys jadi kalo kita bangun muka kita udah lembab guys jadi kita penting banget pakai night cream ini guys jadi guys teksturnya hampir sama ya guys sama day creamnya guys tuh nah aku mau kasih tau ke kalian kalo harga satuan dari skylight ini cuma 75 ribu guys terjangkau banget kan guys dan kualitasnya itu pastinya mantep guys dan ini kemasannya tidak kecil dan tidak besar jadi mudah dibawa kemana-mana dan yang lebih pastinya udah BPOM guys jadi guys buat kalian yang pengen beli produk skylight kalian bisa via line, whatsapp dan shopee mall nanti aku bakalan tulis di deskripsi ya guys oke jadi guys segitu aja sharing tentang skincare rutin aku guys bye-bye bye-bye aneh 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 gue sampe nangis lo gak suriga aku lo pedas ini juga ini aku makan lagi ini yang dada ini yang dada makan dada ini hahaha kayaknya aku udah bikin lusuh aja dicari disini aja ya mati rasa sudah lidah gas lah hilang pedas gak sudah apa-apa lo gak pedas banget pak pedas enjir aku juga pedas sih tapi aku gak mau makan minyak juga abis-abis enjir pedas sih kamu gak pedas tadi aku sampe nangis baru kali ini aku nangis gila-gila sampe tapi gila nih lah terbiasa dah gila kok kalo kamu udah sanggup kok makan di situ dua-duanya gak berani aku makan kulitnya makan dagingnya aja gak udah sih curang aku bukan udah gak kuat ya aku udah kenyang hahaha pertama aja hahaha benar aku udah murah kalau mulapan kan mama ini udah gua tuh hebel satu hahaha itu jangan digiaku gua level 4 emang sih deh gak udah 1 mañana udah pede Emang kena tanah kaya gitu, kamu aja udah nangis Karena aku gak makan kulitnya tuh Tuh, lihat kulitnya tuh Tuh Aku makan dalamnya Karah lah, sudah endur Level 1 sudah Ya udah, karah kok Hmm? Kenyang Makan air nih guys Yes Senang kali bentar guys Gak abis Nih 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 Iya aku menang Gak abis Gak abis Tadi guys, aku menang kan Akan Oke Jadi di turn Sekali ini opennya sekarang lagi guys Hahahaha Yang kalah hukumannya Yang kalah hukumannya Baru gue kalah Ini apa gak dokumennya Berarti kalau gue kalah Kayaknya abis ini Kalau konten selesai gue harus nonton Thanks Gue tuh gak pernah curang guys Udah, udah, udah kalah Malah lanjut aja Ya Doyan dia Jadi guys Segitu aja challenge dari kami kedua Kalian pasti udah tau siapa yang menang Siapa yang menang guys Biasakulah Ayyemi seberapa? Dua Ayyemi seberapa? Satu Jadi menang siapa? Dua Jadi guys, segitu aja ya challenge saya dan open kali ini Kalah lagi guys Apakah kamu menerima kelahmu? Ini tiga kalah kok makan begini loh Dia yang curang terus Ini kan tiga kalinya Ini kan tiga kalinya Yang sebelumnya gue dikasih bon Cabi Bia Cami aku, cabi lagi nih Enggak ada Kalau gak dipilih cabai sini Ya udah kayak begini Guys, kita jauh Bye bye See you Jangan lupa like comment dan subscribe ya guys Nanti kalau kalian pengen gue konten apa lagi Silahkan tulis di kolom Koloman Kolom komentar ya guys Bye bye